Iya, Star 8. Kita akan dari Star 8. Yes. Oke, dan kita akan langsung beralih ke draft band and pick-nya. Pastinya di game yang ketiga ini adalah game penentuan. Atau match point bagi kedua tim. Siapa yang akan bisa mempertahankan kemenangannya. Ini dia. Sebenarnya untuk mempertahankan kemenangan memang sesulit itu, Awl. Karena kedua belah pihak mereka tahu gameplay-gameplay satu sama lain. Dan bahkan tidak ada perangkau untuk dari sisi tim Onyx. Mereka tidak mau lagi kejadian yang sama terjadi, Opung Wawa. Ya, dan ini berarti akan ada Faramis Valentina yang bisa bertarung kembali di Land of Dawn. Perbuka. Fanny juga sebenarnya masih ada ya. Fanny. Yang menurutnya walaupun Fanny dilepas ini tidak menjadi opsi sekarang buat Aura. Kalaupun mereka melihat Fanny ya. Iya. Karena ya, based on perform di game yang pertama seharusnya mereka tidak akan pick terhadap Fanny. Kecuali memang mereka mempersiapkan rencana yang sama dengan penggunaan Fanny sendiri. Yes, dan kalau kita tahu juga dari Onyx ini tiga kali game dengan band yang sama ya. Dua band-nya itu Yif Kadita. Dan kali ini menuju ke arah seorang Valentina membuat seorang Faramis terlepas bebas kembali. Tapi ternyata tidak Fanny Om Wawa yang menjadi prioritas untuk teman-teman dari Aura Fire. Masih ya. Oke, saya suka ini dari Aura ya. Ya, mungkin mereka bakal ngereset sih buat game yang pertama. Harusnya. Memang ada di bayang-bayang game yang pertama, tapi mereka harus bisa ngereset juga. Tapi melepas Faramis, apakah opsi yang tepat juga? Karena Faramis adalah salah satu hero support yang terbaik sampai dengan saat ini. Berulang kali, Faramis ini bisa di band. Nah, itu dia yang muncul bersama dengan Pak Kito sekarang. Oh, lagi-lagi ada Pak Kito yang berhadapan dengan seorang Fanny ya. Yes, dan ini ada achievement dari Coach Yepp ya. Yang baru saja hadir di APL Indonesia season yang ke-10. Di mana season 6 ada first place winner MPL PH season yang ke-6 di main qualifier 1. Dan juga second place winner di MPL PH season yang ke-8. Dan M3 second place winner atau runner-up di kejuaraan dunia. Oke, M3 runner-up tapi dengan adek Patrick sediamankan dan Versager di sini sebelah kiri untuk menutup gameplay entah Pak Kito, entah Esmeralda. Lilia pakai, Versager. Lilia juga bakal langsung agak mematahkan, melumpuhkan dari Pak Kito. Atau misalnya nanti Esmeralda yang bakal diambil oleh Onyx eSports. Tapi pertanyaan kita masih tetap sama di sini, Fanny-nya. Ini bakal masuk kemana dulu? Bakal dipakai oleh Kabuki atau bakal dipakai oleh High? Masih ada kemungkinan itu? Masih ada, masih ada. Ingat, 99% Kabuki. 1% High. 1% itu tetap angka. Tuh. Menutup ke arah kanan dengan adanya Brody. Ini berbeda dengan game sebelumnya. Game sebelumnya mereka mau pakai Moskov karena tidak ada sebuah magical damage mid-late yang memiliki area of effect. Tapi sekarang beda pun. Mereka punya Lilia. Itu kalau pakai Moskov. Meletus abalan hijau. Oh, di tengah sana. Iya, tadi ya. Karena ini ya, karena range-nya dari Moskov kan lumayan mendek ya. Betul. Tapi ini juga Brody salah satu stopper juga sih untuk seorang Fanny ya. Betul. Iya, karena dia punya corrosive strike-nya. Bisa memberikan efek CC nanti. Buat ke arah dari Fanny sendiri. Dan ya second band dari Onyx sekarang. Oke, Esmeralda karena menjadi PR banget ya. Kalau kita lihat dari tadi, seorang Fluffy di dua game. Menggunakan Esmeralda. Kali ini, Daryonic gak bau ketemu oleh Esmeraldanya Fluffy. Begitu pun dengan adanya seorang Balmon yang di-ban oleh Aura Fire. Mengingat game yang pertama, seorang Kyrie dengan Balmonnya. Begitu sulit untuk ditumbangkan. Ya, Balmon band tapi dari Pak Kito sebenarnya bisa masuk. Bisa. Dari jungler juga. Jadi masih terbuka lebar banget untuk Onyx dan ya. Ini dia untuk head-to-head kita antara Vesager dan juga Drian. Wow, ini kedua belah pihak memiliki sebuah kill participation yang cukup timpang ya. Kalau dari data terakhir yang kita milik ya. Bahkan kalau dari Kedia, mereka sama-sama berada di KD ya. Cuma dengan adanya asis yang lebih banyak dibandingkan dengan Vesager. Ini memang terbukti kalau Vesager selalu menjadi sayap penyelamat bagi naga-naga lainnya. Dia lebih karena support. Sayap pelindung. Sayap pelindung. Lebih karena support sih untuk Vesager. Sedangkan damage-nya jauh dipegang tadi oleh Drian. Jadi masih sama-sama kuat untuk sisi midlanernya ya. Sejauh ini Uranus juga di band. Agak sedikit memperlemah XP laner dari Auras kan. Tanpa Esmeralda tanpa Uranus. Tapi jangan lupa ya ini Auras. Mereka bisa membawakan hero naga. Backline-nya apa ya? Yuzong. Iya. Ini backline-nya apa ya? Betul. Soalnya Uranus ditutup. Berarti ada backline yang dijaga nih dari kanan. Iya, lihat tuh. Dia bahkan menutup nih. Ini belum tahu kan paramesnya untuk roamer atau midlan. Karena dia tutup urean Uranus. Tandanya dia gak mau backlinenya terumpang amping. Sedangkan backline mereka. Kalau kita lihat dari marksman. Ini marksman keras loh. Iya. Yang maksudnya bisa nutup dari Uranus. Bisa nubangin Uranus. Berarti midlanenya nih. Dari kanan yang harus kita pertanyakan omong wawah. Saphir kah? Saphir bisa masuk midlan. Kalau mereka mau main dua magic juga. Masih ada Kagura sebenarnya. Yang open sekarang. Iya Kagura setuju. Atau masih ada Cecilien juga. Di sisi kiri mereka belum punya roamer. Apakah mereka akan menggunakan salah satu roamer andalan mereka. Dengan adanya Lolita. Tidak ada Adita. Lolita masih bisa. Suka yang tak-ta gitu ya. Iya yang ada tak-ta-nya ya kan. Dan bahkan lihat. Ternyata Ruby. Benedetta. Oke. Benedetta XP. Benedetta Gold. Kabuki gak sih? Kabuki. Kabuki gak sih? Apa? Benedetta. 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 Ini udah ada Beatrix loh. Ini kali si Fluffy. Oh XP. Oh ya Fluffy. Mereka-mereka soalnya kebiasanya dua fighter juga bisa gitu buat Aura. Oh tapi ternyata ada Poveus. Paklita jungler. Paklita jungler. Belok. Belok. Gatau kenapa ya. Tadinya menurut gue. Karena ini tuh mau roamer ini. Mau roamer apa? Mau roamer Ruby. Oh. Tapi kan udah dikik ya. Menurut gue. Karena ini tadinya tuh mau roamer Ruby. Ketika roamer Ruby-nya diambil di kiri. Mereka langsung switch. Lihat tuh gameplay-nya langsung di switch sekarang. Karena mereka gak menurut Uranus bukan tanpa alasan kan. Dan ini di switch. Di switch ketika seorang Masha-nya harus berada. Menjadi salah satu Masha yang rusuh. Tapi aku suka sih dengan keadaan dari Poveus ya. Iya. Yang ini membuktikan yaudah. Dari Onyx mereka punya hero pool yang cukup luas. Jadi strutsnya mereka masih tetap masuk. Apalagi Benedetta ketemu dengan Poveus. Kan kita tahu dulu memang adalah kaun teralami. Dari Benedetta sendiri. Cuma buat sekarang. Dari Poveus masih bisa ditarik ulur. Iya. Dan begitu pun dengan Ruby ya. Ada Ruby juga bisa dilompat. Ada bigutnya. Itu gerak tenus. Fanny juga bisa kalau masuk salah perinjian dia. All right. Dan bahkan tapi kali ini. Lihat apakah Oliqisport tetap mendapatkan kemenangan. Dan mendominasi atas Aura Fire. Dan ini ada kesempatan terakhir. Aura Fire di week awal. Untuk membalaskan dendam atas kekalahan sebelumnya. Langsung menuju ke arah lane of down. Dan bersama Ranger Mas dan juga Aldo Tomawa. Yes, yes, yes. Dan buat para pendukung dari kedua tim. Masuk ramaikan di kolom komentar dengan hashtag Go Onyx. Ataupun dari Aura Fire. Tadi seperti yang kali ini Samo Hateng. Udah mulai mencoba untuk merusuh ke arah satu parko bank. Tapi satu buah retribution yang on point. Disama-sama seorang Kabuki dan Samo Hateng. Dipanis terlalu jauh. Dipanis dan ternyata 99 persen tetap menuju ke arah Kabuki ya. Dan menuju ke arah jangkau yang sedikit dari seorang Khairi di depan sana. Kabuki menggunungkan niatnya. Sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Lebih hati-hati ya? Ya lebih hati-hati. Di dive kali ini Kabuki berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder. Di wave-wave awal mereka bahkan tidak ada pertempuran yang cukup signifikan. Kalau tadi memang Samo Hateng tugasnya untuk seperti itu. Ya kasusnya sama-sama mirip-mirip Hilda lah. Makanya kayaknya ini agak sedikit sweet kalau bisa aku bilang. Ini Masya mode spectre gimana ya? Iya masalah ya satu hal yang aku perhatikan tuh kayaknya si Samo Hateng ini tadinya mau ruby. Gak tau kenapa. Aku kuat sekali insting kok arah sana. Tapi ternyata diambil ruby-nya. Dan langsung berubah strateginya. Menuju ke arah seorang Masya rumor seperti Godiva. Yang mencoba untuk zoning out aja. Menamankan Kabuki di arah jangkau yang gak mau kembali. Terjadi efek struggle di early game. Seperti di game yang pertama mereka udah reset. Dan satu poin eliminasi yang udah ditabung membuat dari aura fire kali ini cukup unggul. Sedikit aja dari ini. Oke maka coba dipasang di rapat semuanya kasus. Ternyata dikeluarkan disutup. Lihat ke arah belakang tapi lihat Kabuki. Kali ini masih bertahan. Rian langsung datang ke arah depan. Belum ada altar. Samo Hateng mau masuk lebih dalam lagi. Karena udah ada Wesker yang siap nanti. Siapa tau Hai gunakan di dalam tiba-tiba. Iya tapi kali ini dengan mode runner dari biru. Tapi dari turtle-nya yang pertama kali ini sudah muncul. Yang belum di zoning out belum menjadi prioritas juga untuk di menit yang kedua. Tadi kali ini Hai bakal coba untuk ditabrak lagi. Samo Hateng kali ini bakal ditarik. Tapi Hai masih bisa mundur. Selamat Veshager menjadi tujuan gak puja Black Shield. Satu poin eliminasi-minasi ditabung. Tapi Veshager yang harus ditukarkan dengan boost. Tapi di sisi lain. Samo Hateng berhasil. Itu bakal ditanggar. Dan begitu pun Rian. Terima kasih Sobat Mobile Legends setelah menunggu yang kita sekarang bakal coba untuk kembali lagi ke Land of Dawn. Masih mencoba untuk menunggu sedang apa yang terjadi di belakang sana ya. Kita juga gak tau karena kita gak mau ke belakang. Kita mensterilkan diri. Mensterilkan diri. Gak boleh kan itu player. Dan kita gak boleh nengok ke belakang. Kalau nengok boleh Mbak. Bukan maksudnya yang lain. Oh iya iya iya. Kita gak boleh liat-liat yang belakang-belakang. Ada apa di belakang? Bukan gak ada apa-apa Mbak. Masa lalu maksud saya. Masa lalu biarlah masa lalu gitu. Biarlah masa lalu. Yaudah. Uanglah mantan pada tempatnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi jangan diingat-ingat lagi. Tempatnya di tempat yang terbaik pastinya ya. Udahlah. Oke. Daripada pusing. Mending kita langsung membacain audiens komen. Dan juga buat kalian semua yang mau titip-titip salam. Boleh langsung aja ke DM-DM kita langsung. Kalau gak kebaca sama Pak Produser. Aku ada pantun nih. Cakep. Dari Fikri Abdul F. Cakep. Jalan-jalan ke Nusa Tenggara. Cakep. Jangan lupa beli kompor. Cakep. Semangat terus Aura. Semoga bisa masuk Evo. Mantap. Ini dari Fikri Abdul F. Ada hadiah juga loh. Kalau misalkan kalian ikutan pantun di Facebook-nya MPL. Benar. Benar itu ya lagi lombaan. Dari kebaratkan jumlah sana. Ini dari Alfian kosong nih Pung. Ya. Buktikan. Kalau lawan match lawan Onik. Sebelumnya cuma kalah beruntung aja. Spicy. Panas, panas, tipis. Aduh gitu. Iya, aku suka banget. Oke. Silahkan, Pung. Silahkan. Oke, ini dari Ed Maulana Rizky. Selalu mendukung Onik saat kalah maupun menang. Pokoknya good luck di MPL season yang tersebut. Ini dia. Setia. Seporter sejati. Pria-pria setia. Betul. Walaupun kadang disakitin. Waduh, bukan fans terbitan ya. Bukan. Bukan. Memang terkadang gitu. Kita udah setia tapi disakitin. Karena kan mungkin timnya kalah kita sakit. Dengan alasan kamu terlalu baik. Alasan terlalu baik. Eh, zaman sekarang tuh alasan terlalu baik itu lagi gak nge-trend. Alasannya apa? Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Tan, ghosting. Ghosting. Kenapa, ngapain sih nge-zoom gue? Ngomongin cinta-cinta nge-zoom gue. Sana. Kamera benda diustir. Kepersnya ini loh. Ini parah loh, Jilo. Ngomong, kalau udah ngomong-ngomong cinta langsung nge-zoom gue. Tapi ya, kalau ngomong-ngomong soal. Aduh. Soal. Tuh, kan? Nge-zoom lagi kan? Tapi ini gue ingetin ya. Apa tuh? Ya. Mending gue mau ingetin aja deh. Yang tadi. Yang ini ada pemenang loh, Pak Pantun dari Facebook. Ini dia dari Selinbor. Pergi ke jungle membawa retri. Cakep. Tidak lupa membawa ke lomong. Handsome. Dirgahayu untuk seluruh rakyat RI. Semoga esport di negara kita terus berkembang. Ini pemenangnya ya. Dapat hadiah pastinya. Ya masa sih, menang gak dapet hadiah, Mbak Aul. Ya kan siapa tau menang dapet selamat loh. Ini pokoknya dapet diner sama Aul. Ya kan ke Bali dan doa malam. Ini selin cewek. Ini apa pokoknya, emang gak boleh diner sama kamu cewek. Ada private dinner sama Ranger Mas. Oh jangan. Oh aduh. Gak jangan. Jangan, saya makan banyak. Kalau mau-mawak boleh. Oh aduh. Tapi gak boleh makan manis-manis, pedas-pedas gak boleh. Karena saya banyak pantangan. Oh gitu, banyak pantangan. Sudah pantangan kebal saya. Oke, ada selanjutnya nih. Dari Syamsu Hadi. Pusreng naikin MMR Hero Alpha. Tangep. Jangan sampai digeprek Terizla, apalagi Hilda. Aduh. Dirgahayu Indonesia ku tercinta, tetap jaya dan jaga bineka tunggal ikat. Wah, berbeda-beda tapi kita tetap satu ya. Betul. Sudah ada teriakan tuh. Sudah ada teriakan tuh. Sabar dong. Tapi apakah kita betul-betul masuk ke Lendop dong? Langsung berjaga. Lendop dong, let's go. Tangep. Wah, kayak pancoran ini, kayak patung ya. Oke, ini kita bakal menuju Karlyn of Dawn di menit yang ketiga. Setelah adanya sedikit problemisasi, tapi it's okay, no problem. Kita sudah bisa melihat akan ada perutusan dan aduh retribution kali ini. Kita bisa dilihat sama Adem Sekolomi, pas Agam jadi gila bersama. Chairi dan bahkan Parasimonic e-sport mereka memanju sampai teriset kembali turtel yang mereka miliki. Turtelnya gak jadi dieksekusi. Ditarik ulur aja, tiba-tiba di gos. Hilang. Wah, ya. Takut. Tapi sekarang dengan komposisi, misalnya yang dipakai oleh Onyx e-sport, mereka punya Masha. Cuman kita belum melihat dari sama Adem. Cukup efektif. Iya. Efficient untuk bisa menghalangi EXP yang digapakan dari Aura Fire. Iya, karena dari tadi kalau kita lihat juga mau coba main agresif tapi dipanis. Tapi kali ini Tartol yang pertama berhasil digapakan oleh seorang Chairi. Dengan retribution-nya. Walaupun ada sedikit kontes dan gangguan juga dari Aura Fire. Onyx masih bisa sedikit demi sedikit keep up untuk mengejar ketertinggalan. Iya, benar banget. Tapi lihat Godify. Mampendatnya gagal. Mendapatkan Rian berhasil mundur ke arah belakang. Akan ada stifat dari Masumlin. Langsung ada Kabuki meresap dengan cukup cepat. Memukul mundur dan bangga mengejar korang CW dan Sprintang. Tembang keberingatan. Langsung ditumbangkan begitu saja CW dari Masumlin. Dan bahkan Onyx e-sport. Mereka coba untuk melakukan defense terhadap surat yang mereka miliki. Tidak mau tinggal dia. Kyrie is coming. Fast Hager ke negara utama tapi lihat masih punya Black Youth. I'm over, dia terkeluarkan Back Ray. Dan ini tandanya adalah genderang perang. Bangal dikommit Godiva dan donkkan strike. One last hit. Flicker dan bangkan Godiva. Can't you do it? Oh my God God Godiva still survive. Malah sama hati yang harus ditumbangkan kali ini. Wow, walaupun ada satu buah tutup altar tapi Fluffy kali ini satu titik lagi. Dan terakhir Flameshot on point dari seorang boot. Berhasil untuk membayarkan kompensasi atas aura fire. Hei hei, not bad. Tidak secepat itu, brotherku. Tidak semudah itu lari dari kejaranku kalau kata butas. Butas itu nyaris. Nah andanya gak ada Flameshot tadi yang memang sudah disimpan karena ya balik lagi. Masih dengan adanya miss karena langsung di tapping juga dari player head-to-head untuk head-and-show. Durangkan Godiva dan juga Samo Ht kali ini. Kill participation itu dipendang oleh Samo Ht tapi kita tahu bagaimana impactfulnya dari Godiva setiap kali dia muncul. Dengan KDA yang jauh di atas rata-rata sekarang bagi sports. Dan ditambah lagi nih ada pantun dari DK3 Aryan. Belikan opi yang warna bening. Ayo naga api bakar si landak kuning. Waduh, setelah lagi. Yes, dan tentunya kali ini awal Niki Sport masih coba untuk struggle untuk melihat gameplay dari Kabuki yang udah berbahaya sekali di arah mid-game kali ini. Ini dia pengengur aku bilang. Di mid-game ini sangat tak menjadi penesu. Baksana belakang, cewek! 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 Tidak terdeteksi, pergerakan high, satu tembakan Raynor saja. Karena ter-trigger juga dengan ada dive yang dilakukan oleh Kabuki ya. Dan tapi kali ini di arah Tartle-nya Khairi berhasil untuk mendapatkan objektif yang kedua. Itu udah dipaksa sama si Flavie, sadar nggak? Dia pake 9 for 9, udah diem. Dia paksa pake Petrify. Dia paksa dikira bisa menceritakan penjata retribution yang sudah dipakai tadi. Tidak berhasil mendapatkan parfumnya. Mendapatkan cara Tartle, Spektray digunakan Altar kali ini. Tapi tidak ada dive fight sama sekali. Informasi telah diberikan. Dan hati-hati, Godiva masih punya I'm off and that. Yes. Dari etapnya juga sekarang dengan Festival of Blood yang dibuat oleh Kabuki, dia punya kasis. Ini masih tarik ulur buat Onyx ini. Karena dari Onyx ya, mereka tahu kalau goal plan mereka ini sedang diganggu. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan objektif yang lainnya, yaitu bertarung di area dari Tartle. Wah, gitu. Altar target di arah middle juga udah hancur. Udah dicicil-cicil dengan Renner yang dipegang oleh seorang Hai. Ini cukup mahal. Satu-atu target di middle mempersempit kembali zona farming dari seorang Kairi-nya. Tidak rata. Sudah mulai terjadi ada pertumpulan warga Aura Fire. Coba untuk mengkommit ke arah seorang Kairi ke sendirian. Tapi sendirian, udah ada di belakangnya. Bakal coba tuh dive-in lagi. Amor pendant kena dua orang. Dan juga ada satu buah. Alek to find a blow. Menuju ke arah belakang sana. Tapi Kairi masih bisa bertahan. Tapi Godiva kali dalam ancaman akan kami selamat. Tapi Kabuki is coming. Ada sebuah gold altar yang menyelamatkan peperangan. Dan bahkan tidak terjadi adanya kematian untuk Oneky Sport. Hanya ada Godiva yang tumbang. Tonepat memory kali ini. Membuat seorang Godiva hilang dan lupa ingatan. Tapi Hai. Surprise attack. Gagal dan bahkan Hai harus tumbang kali ini. Happy birthday. Kali ini yang dilakukan oleh seorang Hai. Surprise yang dilakukan. Gak berhasil. Surprise attack Bapak Ibu. Tapi ternyata Kairi tetap bertahan. Dan langsung pulang. Mungkin kalau Assassin bisa tumbang. Iya kayak tadi ya. Tapi itu pakai tutorial fighter. Yang punya durabilitas yang jauh. Dibandingkan dengan attack-attack sendiri. Dan Fluffy disini dengan item defense-nya. Benerita Defense. Wapet Rifai. Kalau juga dari Festival of Blood. Dan bahkan satu hal yang harus diperhatikan. Ini udah menunjukkan remit game. Tandanya para pemain dari Timon Iky Sport. Mereka udah memiliki capability. Untuk menumbangkan seorang Kabuki. Dan itu jangan sampai mereka lupakan. Lihat di arah Sophie. Lihat terlalu kuat. Sangat hati. Menang semua defense yang diberikan oleh Sema Aura Fire. Langsung sedikit di station. Tapi tampaknya belum terlalu impactful. Tidak mau terlalu terburu-buru disini. Iya masih mencoba untuk tarik ulur aja. Mengingat kalau kita lihat disini. Dari segi network-nya juga gak yang berselisih terlalu jauh. Masih solo tapi ternyata Rian. Yang menjadi satu target bagi seorang Kabuki. Masih bisa mundur. Dan Kabuki kali ini bakal coba untuk objektif lagi. Kepada Lord-nya yang pertama. Lord-nya yang lebih hands-up di Sluffy. Dan coba zoning out. Tergerak ada di Onyx Esports. Untuk maju ke arah Lord-fit-nya. Dan akhirnya teriset begitu saja. Buset tadi. Lihat Kabuki. Set, 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 set. Jadian. Waduh. Coba nabung wawak. Bisa sih. Untuk usir juga ke belakang. Sembari mereka sekarang sedang melakukan untuk set up-an yang berbeda. Dan cuman. Dari Onyx ini mereka dipaksakan untuk melakukan jump-an. Karena sama hatnya. Ya kita tahu ini maja yang selalu bisa juga untuk menargetkan. Bagian belakang. Jadi. Untuk sebentar waktu. Hai harus bisa jaga posisioning-nya jauh-jauh dari sama hatnya. Jangan sampai terlalu dekat. Oke. Jangan sampai terlalu dekat. Jangan sampai ada sedikit. Ketepung jalan pun para pemain dari Demony. Karena mereka kalau mau pulang, pulang barengan. Karena ini kalau satu saja. Ketinggalan atau gak terlihat sendirian. Ini Kabuki langsung. Tinggi-tinggi membunuhnya tinggi sekali. Apalagi Ivan ini mobilitasnya tinggi banget ya. Dia bisa maju. Dan begitu cepat. Kali ini Lord yang pertama. Bagaimana coba utus. Diajak-ajak lagi. Dengan ada aja pergerangan dari Onyx Sport. Tapi kali ini bakal ada kontes. Dan out-out sudah dibuka. Tapi Kabuki. Berhasil untuk menyelamatkan Lordnya. Tapi di sisi lain Fluffy. Yang berhasil untuk ditumbangkan Godiva. Menjadi target selanjutnya. Dan ditumbangkan di tangan seorang bus. Dua member hilang. Dari Aura Fire. Oh my God. Lalu bersama mereka menyisakan dua orang yang tumbang. Kabuki sekarang mengecepat sama hati. Melakukan zoning out. Terpengar Kabuki. To survive. Kabuki masih bertandingan. Kabulnya melihat Onyx Sport. Dia ngedive ke semua para pemain dari tim Onyx Sport. Gak ada takut-takutnya. Apa itu takut? Kabuki tak kenal takut. Lucky Peerless. Waduh. Lucky. Gitu ya. Lucky. Sejauh kita melihat juga Onyx Sport. Meskipun mereka harus kehilangan objektif. Dari sisi Lordnya. Dari goldnya. Ini masih tetap sama. Ketika kita melihat. Yaudah sama-sama hilang dari turretnya juga. Dan turret defisit nih. Defisit tiga. Buat Onyx Sport. Tapi gold game-nya. Cepatnya 1.500. Oke. One by one situation. Di arah bottom lane. Fluffy versus Kairi. Damage dari seorang Fluffy. Terlalu sakit. Membuat Kairi as-punuh cara belakang. Dengan download di sana. Balasnya di clear dengan cepat. Dengan pakai di arah bottom lane. Tapi di arah full lane. Mereka tetap harap. Hilang satu inner turret. Nah. Di sini. Pergerakan Fluffy. Membayang-bayangi pemain dari tim Onyx. Itu cuma untuk menutup. Supaya mereka memastikan. Agar di arah top lane. Tetap dapat dan bisa dipost. Tapi nampaknya. Onyx sadar akan hal itu. Lihat. Mereka langsung kerahkan. Dua player dari tim Onyx Sport di arah top lane. Makro play yang sangat kuat. Untuk mencoba. Setidaknya. Peminimalisir turat. Kairi yang ditecahkan. Walaupun. Tetap harus kehilangan turat di arah top lane. Iya. Tapi. Mereka udah duduk. Iya. Ini kekebarannya ya. Cuma datang dari. Ini defisit 2.500 ya. Dari 5 turat yang hilang. Dari lornya. Karena semuanya bisa diatur. Dari item gamenya sendiri. Full defense item. Untuk Fluffy. Karena dengan unbending will. Yang dipakai oleh dia. Jadi bukan festival of blood ya. Jadi dia gak ada faktor regen HP-nya nanti. Lebih mengandalkan. Lebih mengandalkan untuk mendapatkan. Damage. Terima damage dari lawannya. Iya. Bukan ngasih damage buat si Fluffy. Dipaksa terus. Dipaksa ya. Dipaksa terus. Mereka tuh sebenernya udah mencoba untuk. Menyusun gimana caranya mereka itu. Tidak diambil sebanyak mungkin dari turatnya. Tapi tampaknya memang gak bisa. Bakal cukup akar depan. Samohate coba untuk menggunting. Ini Samohate bakal target selalu karena Fessager. Karena dia bisa meletup. Pemergerakan Fessager. Dirisnya tersambut. Bakal timpat nampaknya disini. Samohate sudah melakukan play kick karena belakang. Sekarang Fessager. Informasi telah diberikan. Genderang perang telah terbunyi. Tapi Kairi mencoba untuk memasang keributan. Fluffy menjadi pilihan usama. Dan ternyata alesopada Fluffy. Petrify. Itu dia. Lihat. Sepanjang jalan kenangan semuanya terdiam. Gak ada yang bisa bergerak. Tapi siap tak didapatkan. Kabuki. Dan Boots berada dengan cepat. Dan bahkan Boots masih mau lebih. Boots menjadi timing utama tim Monique Sports kali ini. Wow. Demonic Sports yang selalu tertrigger kali ini. Boots berhasil untuk ngajak banyak setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Dan satu outer tarik kira middle mungkin komensasi. Begitupun dengan tumbangnya Kabuki. Itu pertama kali ini. Shutdown. Didapetkan. Mahal. Mahal. Yang dapetin cewek masalahnya. Bukan siapapun romer atau midline-nya. Iya dan juga dari skema permainan yang sekarang. Dimana untuk di mid game, light game. Satu momen saya berbuat kesalahan. Itu bisa kebalik semuanya. Itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi. Dan itu cepat banget. Dan ini yang harus bisa dihindari oleh Aura Fire sekarang. Leading mereka yang tadinya ada di early. Lumayan. Sekarang udah mulai bisa dikejar oleh Onyx e-spot. Mereka sudah mulai mampu untuk menyimbangi juga. Yang sebenarnya ya Onyx e-spot mereka gak tersinggal terlalu jauh. Karena Kyrie ini gak kepikaf sama sekali. Meskipun gak dapetin point kill juga. Tapi dia punya sisi impact adalah ngasih asis buat teman-teman. Oke. Oke. Tapi kalau kita lihat dari Dimension itu Kabuki masih agak jauh dan sugi banget. Di 43.000 berbanding jauh dengan Kyrie yang berarti 29.000. Ini nampaknya. Aktivitas dari seorang Kabuki ini benar-benar sangat mahal. Dan bahkan Kyrie bagi jungle dari tim Onyx aja. Dia gak bisa masuk setinggi itu damage-nya. Dan sekarang kalian lihat paru main dari C-monity spot. Kyrie selalu di depan ini gue gak tau ya. Kyrie ini selalu berani atau... Atau memang dia sengaja baiting. Karena menurut gue ada Lord yang ingin dia tapi kok. Itu bisa saja loh. Bahaya. Bahaya banget. Tapi kali ini Lordnya yang kedua yang udah enhanced. Dibangkan coba. Tampil lihat I'm offended kena dua. Sekaligus The Retribution of Point. Dari seorang Kabuki berhasil mengambarkan Lord yang kedua. Tapi di sisi lain. Boostnya juga berhasil ditumbangkan. Ada turn part memory tapi terbagi kepada 4 orang. Dan bahkan belum ada satu nyawa pun yang tumbang dari Aura Fire. Bukan coba dikejar tapi dari Onyx Esports. Pemilih untuk mundur terlebih dahulu setelah hilang dua player. Begitupun dengan adanya Lord. Yang harus dilelakkan ke tangan teman-teman dari Aura Fire. Kabuki kali ini berhasil membayar Retributionnya. Dan lihat para ladies dari tim Onyx. Mereka sudah pegangan tangan. Udah mulai deg-deg ser. Karena Lord kali ini cukup penting ngomong bawah. Iya sini ini Lord yang penting banget. Dan tadi Lordnya langsung diinisiasi. Karena mau lihat dari posisi tambah hati yang sangat-sangat jauh sekali. 4 lawan 5 di arah dari Lord yang ini membuat. Ya udah dari Aura mereka langsung inisiasi. Mereka dapetin Lordnya juga. Sedangkan sama wadah cukup terlambat untuk bisa masuk. Karena tiga teman dia sudah langsung terpikap terlebih dahulu. Jadi beneran not up Lord juga ya. Iya tapi kali ini bakal coba dipaksakan. Menuju ke arah Mesuret Kabuki. Menuju di arah belakang. Belum masuk ke arah belakang Fluffy. Terlalu dalam menuju ke arah best Surit. Yang berhasil dipecahkan di arah bottom lane. Oleh seorang bapak Lord yang terhormat all. Iya tapi kali ini masih cukup di defense juga. Satu best area tiara tengah bakal coba untuk dipertahankan. Tapi lihat high dengan renernya. Deginan begitu cepatnya menghancurkan juga satu best area-nya. Lagi mencoba untuk mempertahankan defense yang dilakukan. Kali ini Kabuki dive in dive out. Cewek! Cut round is on point. Cewek tumbang di tangan Kabuki. Tapi kali ini kalau tak terjuns. Sudah dibuka Godiva menjadi target tapi high. Sejadi semua bayaran bagi Odek Esports. Oh my god. Lihat Kabuki. Perinstal di arah belakang. Dan bahkan mereka harus mundur kembali Godiva down. Dengan ada konsil mencoba terkabur. Dan berhasil. Godiva lagi-lagi berhasil kabur. Dari serkaman sang landak hall. Wow, 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 wow. Defense yang cukup baik. Tapi Godiva akan gak bisa selama. Tapi ingat Godiva adalah seorang roamer. Dia punya item defense yang cukup juga damage. Dan dikeluarkan oleh sarang sama hati. Walaupun ada standard clap. Masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Godiva. Yes. Dan bahkan tadi yang mencoba dipaksakan oleh tim Aura. Untungnya mereka agak sadar. Mereka mundur dibandingkan mereka terwipe. Mereka terkena comeback. Itu lebih bahaya lagi. Walaupun gak langsung 1-3 plus. Tapi mereka masih bisa untuk dapetin 2 turis di arah depan sana. Yes. Dan ini Fanny Kabuki untuk statistik dia di season yang ke-9 kemarin. Jadi average skill-nya ada di top 9. Dan kill participation-nya sih. Yang harus kita lihat di sini. Karena memang secara kill participation dia. Ini selalu bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Bahkan dengan sekarang juga 12 poin kill-nya di koleksi Aura Fire. Dia sudah ada 10 kali. Lihat permainan yang dimainkan oleh Kabuki. Sekarang dia dengan adanya permainan yang sudah menuju ke arah lead game. Dia sadar. Dia gak bisa lagi ngebuka di depan. Dia gak bisa lagi barbar. Tapi I'm offended dikeluarkan sama hati. Dipaksa begitu saja. Coba untuk dipukul mundur. Coba sedikit ke sini di-blocking. Kalau misalnya ini dapat. Ini bakal cuan banget. Tapi waktunya terlalu lama. Sprint bahkan sudah di-pop up. Yang sudah ditandakan. Sama hati. Tidak bisa ke arah belakang dengan maksimal lagi. Iya gak ada sprint lagi ya untuk melakukan aktifat. Larian diri tapi fluffy. Di sisi lain turn apart. Memory masih belum cukup juga. Kaut atas tapi Kabuki down. Di tangan seorang cewek. Dengan adanya Lord yang muncul. Gak ada Kabuki untuk 4 menit ke depan. Bukan itu masalahnya. Lihat Booth. Dia udah nge-poping. Cewek ke arah belakang. Almost down. Dan lihat tidak ada lagi darah tamat. Seorang cewek. Booth sudah nge-poping. Ini tandanya teamfight akan coba dipaksa. Oh my God. Tidak ada malefic terror. Samo hati. Mundur dan pangkat Rian. Memaksa karat depan. Terima tadi. Wow. Win from Major. Gak bisa menutup pergerakan dari seorang Mood. Pensa kesoran diri. Kali ini udah melecuk. Dan depan. Dan Fluffy bisa menumpangkan Rian. Rian. Wow. Ditukarkan dua untuk satu. Meanwhile di sisi sebaliknya. Kyrie melihat sedikit potensial yang besar untuk mendapatkan satu. Balon dengan retribution-nya. Kyrie berhasil mengamankan Lord. Dibadit ke-18 dan Skodifa. Kali ini bukan menjadi korbannya. Tapi Fluffy lah korbannya. Rian juga waktu spawn-nya gak lama. Tiga detik dia udah muncul lagi. Iya dia karena Orbs-nya. Iya Orbs-nya. Dia punya stack. Dan akhirnya membuat dua member hilang dari Oral Fire. Itu pun Lord yang didapat oleh Onyx Esports. Tapi dari itemization. Selamat menemukan apa? Iya sini udah mulai berimbang sebagai untuk item-nya sendiri. Dan Onyx Esports. Mereka berhasil untuk mendapatkan tempo. Karena tahu tadi tanpa adanya Kabuki. Gak ada retribution untuk Oral Fire. Oke. Gak ada retribution. Tapi lihat. Opung wawah. Sang Naga. Dari Farbobot-nya. Udah mulai dikerangkeng. Kyrie retribution yang gak berhasil. Masih diamankan oleh Hai. Dua belah pihak. Gak ada yang berhasil dapetin satu buah retribution. Tapi bukan itu masalahnya. Diga leaning fast dari Onyx Esports. Yang mungkin tadi kalah leaning di top dan bottom. Reket terdorong. Dan Lord-nya juga udah nge-charge salah satu inner target di arah middle. Yang bakal dihancurkan begitu saja di tangan Onyx Esports. Yang sekarang dari segi networknya udah berbalik unggul. Menit ke-20 segera datang. Dan kali ini dari Onyx udah mendapatkan objektif. Bini objektif untuk mengejar tentang kejalannya. Ya betul sekali. Mereka tetap masih bisa sedikit pernafas dari tim Onyx Esports. Iya tapi pasti minusnya ya. Tanpa ada best to ride di sini Onyx Esports mereka lebih tertekan. Dan ini kita masih harus menunggu juga Lord berikutnya yang bisa muncul lagi. Yang bakal diadu, bakal dikontes. Karena Aura Fire tadi. Mereka harus kelihatan Lord secara sia-sia juga. Dan untuk teamfight yang terjadi Onyx Esports mereka berhasil untuk memancing. Aura Fire melakukan teamfight dan ke pick-up satu demi satu pemen-pemen Aura. Betul. Lihat adanya seorang sama hati yang udah mulai capable seorang diri. Dia akan memposisikan dirinya sebagai split push-up. Lihat tuh. Dia bakal coba untuk dapetin celah-celah kecil yang dimiliki dari para pemain dari tim Aura Fire. Dengan adanya Lord seperti ini. Lord yang nanti udah di-for. Ini bakal berat banget Aura Fire kalau dia gak mangsa teamfight. Ataupun minimal dia gak dapetin Rian. Bahaya banget. Cewek sekarang ini pasti dijaga dengan ketat. Altar udah dibuka untuk seorang cewek. Karena ini salah satu ujung tombak Onyx Esports. Tapi aku suka banget posisi dari Samohate itu gak bakal ada yang menduga sama sekali. Dia ada di sana. Iya bener banget dia Samohate. Sekarang depan dia bakal coba cari siapapun. Dan tribunan dari seorang Kabuki berhasil didapatkan. Godiva terperangkap. No contract. Dan bakat kayak dimudukar. Blank. Sobop memory. Dia bawa salut di pecah. Dan Kabuki lihat hanya memancing keributan. Breakdown. Wow. Kabuki merespon. Tapi lihat Rian lebih cepat menggunakan altarnya. Masih mau lebih. Di taraf belakang. Coba di cover. Fluffy mencari di mana cewek. Di mana. Mencium bau darah yang tersisa. Tapi ternyata udah tidak ada. Iya. Cewek masih sempat untuk melarikan diri. Menurut Fluffy mengisuh haus darahnya. Akan ke orang cewek. Dan 15 detik. Menuju Lord yang ketiga. Lord yang udah evolve akan hadir. Hei gue tau banget sih Kabuki ini persamaan orangnya. Ternyata sama hati. Tersisa satu part darah terakhir. Masih selamat. Recall, recall, dikeluarkan. Di sisi sebaliknya Kyrie menangkap Fluffy di depan sana. Nae for Nae udah tidak ada. Dan akan serai. Terbangkan Kyrie. Memaksa Fluffy mengulangkan Alex. Sobhine of blow-nya. Dan retribution. Di tangan dari seorang Kabuki. Tapi pertanyaannya satu. Apakah itu what is ketika adanya Lord Evil kali ini? Wow. Oke itu agak sia-sia sebenarnya. Dan kalau Onyek Evil mereka mau maksa buat dapetin Lord ini. Mereka bisa banget. Sekarang. Untuk melakukan kifat. Tapi sekarang. Mereka gak boleh lagi untuk unda-unda. Oh my god. Cewek. Lumpur salin dipecah. Kabuki. Masuk everybody. Kabuki beristahat dulu. Bos. Berhasil membayarkan tonight. Liat rebusin yang dia pakai. Wow. Ke arah belakang. Dan memaksa untuk Onyek Esports gak melakukan Lord. Karena informasi-masih udah didapatkan juga. Dan salin ini. Dari retribution seorang Kabuki udah ready. Yang dimana kontes di arah Lord ini gak bakal bisa terbinar. Dibayar sama dia. Dibayar. Soalnya tadi tuh kalkulatnya sebenernya. Itu kayak gak worth it sebenernya. Dan itu adalah bayang nam yang bagus banget. Karena melihat tadi retribution yang sudah dipakai. Otomatis ini Lordnya. Harus diberikan waktu. Jangan sampai Onyek Esports langsung datang ke sini. Iya. Fluffy ya di reset. Tadi zoning Kabuki nya ke belakang. Kabuki nge-dive. Walaupun riskan ya. Tapi dia mungkin pede karena dia punya immortality ya. Liat. Lagi-lagi cewek yang menjadi pilihan pertama. Sampai flicker ke arah belakang. Kabuki bener-bener menargetkan dirinya terhadap seorang cewek. The most wanted person dari Onyek Esports kali ini. Iya. Kayaknya di Kabuki cuma ada imnya cewek doang nih. Hanya cewek-cewek aja yang bakal jelok terus-menerus. Sekali ini Kairi. Bagaimana coba untuk memberikan damage kepada seorang Fluffy. Masih terbangun immortal itu juga. Gak gentar ada seorang Fluffy. Tapi lihat. Boothnya yang udah mulai kehilangan HP-nya. Lordnya reset lagi. Diulur lagi. Ditarik ulur dari kedua tim. Menit ke-23 sekarang udah berlangsung. Ini masih Onyek sih yang rugi. Masih ya. Karena-karena dari Aura Fire. Ini dengan hilangnya best current-nya. Mane dengan bottom line buat Onyek Esports. Kau mereka bisa sepuluh. Fani yang kita tahu mobilitasnya tinggi. Benedetta juga mobilitas tinggi. Tadi aja dia ke base ya. Mau ke cewek. Tapi lihat di situ. Sebaliknya. Sofana-sofana keluarga. Retribution. Apakah apresi diselamatkan. Dan terjata Kabuki. Membayar tunai kesalahan yang sebelumnya. Menunjukkan arah-garis cepat. Fokus karena Fluffy tertarik. Immortalisi Tchong. Coba diselamatkan. Dan ternyata Night for Night. Gak bisa diselamatkan. Terangkap Kabuki. Eh. Darup sama konipal. Fluffy. Fluffy. Dua player hilang dari Aura Fire. Menjadi sebuah bayaran. Untuk kehilangannya seorang Lord. Tapi ada yang snicky-snicky. Lagi-lagi Kabuki. Menunjukkan arah seorang cewek kali ini. Skill capable. Wind of Nature. Masih penyelamatkan diri dari seorang cewek. Dan Sabo HT. Udah bersiap. Gak ada energi. Terbalut di potali. Tidak akan kakak tumbas. Satu hit. Terakhir lagi. Kabuki. Masih diselamatkan. Wow. Lihat. Rotgo VTR. Oh my God. Absorb Demis muncul. Di satu tempat. Betapa peset tangannya. Dia beli. Sambil loncat sama mengawak. Kesempatan yang terbuang tadi. Tapi itu karena skill dari pemain. Gila. Gak ada di otak gue tuh. Itulah sedapet ada Absorb Demis. Gila. Gak jadi dia tumbang. Imonoh juga gak pecah kan tadi. Minus satu jantung adik-adik. Minus satu jantung ya. Itu purely mekanik. Mekanik. Hai mekanik. Dia sambil belanja bro. Sambil belanja. Itu sambil menyelam. Ngedots ya kan. Lagi jalan sambil check out. Ini sambil menyelam minum jeli-jeli. Tapi balik lagi ini reset ya. Reset yang kita tahu. Biasanya nih semakin lama Onyx is what. Mereka jauh lebih kuat juga. Cuman mereka. Sekarang problem dari Onyx adalah. Mereka harus berada perikian mobilitas dari Aura Fire. Ya itu dia Sabo HT. Yang akan menjadi. Satu tujuan dari seorang Kabuki. Tapi lagi-lagi cewek. Terkadang damage yang cukup menyakitkan. Kabuki. Selalu cewek. Masalah cewek udah ditutup sama semua pemain tim Onyx lainnya. Tapi ternyata tetap aja dia bisa lewat. Tetap aja. Lihat. Dia bersegul dilakukan Kabuki hampir mau seratus ribu. Sudah gak dari sekairi. Masih terpocok. Kairi gak bisa ngedash ke dalam pun. Dia masuk ke dalam dikit. Udah diikat kakinya sama Vesager. Apalagi sekarang. Ada Godiva. Ada Godiva. Ada Godiva di pas sana. Samo Hatim coba untuk di take down. All out. Tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Ternyata dia hanya untuk memukul mundur. Samo Hatim. Lagi-lagi pressure dan tekanan itu lebih ke arah gertakan. Yang dilakukan oleh Sang Naga. Di round tapi ternyata gak berhasil. Iya. Ini dua. Bahkan tiga player yang kita lihat dari hero jarak besar. Yang hero melee ini gak bisa yang langsung masuk ke belakang. Ingat ada Amo Vendor dari Godiva. All right. Tapi bukan hanya itu aja. Mereka lihat dengan adanya Samo Hatim sprint. Apa yang terjadi. Bakal coba dipasang. Win of nature telah dipop up dari seorang high. Informasi telah diberikan. Nampaknya kedua source yang dimiliki dari Onyka juga. Aura ini agak terbuang. Yang satu sprint, satu win of nature. Sama-sama hilang. Sama-sama hilang. Iya dan KW juga. Dia juga tergolong untuk pasien. Tadi kan waktu diserang Fanny dia sempat buat beli win of nature. Iya. Iya kan yang ada di top lane juga. Jadi ini sama-sama kuat dari sisi macro plane-nya. Micro plane-nya juga galen. Yang siapa yang misfocus untuk Lord yang sekarang. Karena ini Lord yang terpenting. Siapapun yang dapat bakal ngebalikin keadaan. Gue setuju sih. Misfocus itu bukan hanya berarti teamfight. Tapi juga sebuah keputusan teamfight-nya. Apa yang harus dilakukan. Maju-mujurnya atau ngelepasinnya. Watton C-Preciate Kabuki. Dengan spam yang dilakukan. Lifestyle yang masih terlalu tinggi. Informasi telah diberikan. Tandanya dengan Kabuki di arah top lane. Mereka bisa pasat teamfight di arah bottom. Ini bakal bisa dipasat teamfight. Kalau Peshager tidak mundur lebih dalam lagi. Karena terlalu offset. Dengan posisi yang terbuka. Kabuki masih harus jauh lagi jalan ke arah depan. Dan disini kebaliknya malah high. Sudah melakukan poking terhadap Lord. Yes. Lord 2 bar terakhir. Yang nampaknya akan didapat sekali tim Aura Faya. Dengan free kali ini. Di arah teamfight sama sekali. Dan of course Kabuki. Masih menyelamatkan 1 buah Lord. Breakout dikeluarkan. Tembak keperingatan. Gak ada lagi faktor altar. Dan ini informasi yang diberikan. Kairi hampir terlengkap. Tapi nampaknya dia masih bisa mundur. Oh ini udah informasi penting banget. Gak ada faktor altar. Ini Oneky Sport harus mundur terlebih dahulu. Mengingat Lord yang sudah evolve. Akan muncul pastinya. Tersisa 1 base target di arah top lane. Yang menjadi band yang pertahanan mereka juga. Kalau jemput untuk bersingkat-singkat lebih dahulu. Fluffy dengan Benedetta. Mobilitasnya cukup tinggi juga. Tapi cewek tertarik di arah. I'm offended sekali. Tapi bakal ada 1 backup-an. Lacto pada belum. Jangan belakang. Godiva gak mau melakukan hal yang lebih lagi. Tapi Booth berada di lini terdepan. Bagi Oding Esports. Akankah 1-2 record. Menurunkan seorang Fluffy. Dan bener aja. Immortality dari seorang Fluffy. Down kali ini. Tapi Booth juga gak cukup sustain. Oke Hai. Depan sana Immortalitynya pecah. Lihat di best turretnya. Tersisa seorang cewek menahan Lord yang besar. Dan gagal di depan sana. Para pemain dari tim Onyx akhirnya mundur. Tapi ternyata Kabuki. Kamu tinggal diam. Kabuki mau lebih. Kabuki hampir tersantar. Tidak ada seorang pandemori. Dan ternyata Lord dengan cepat. Selesai kalau pemain dari tim Onyx Esports. Onyx Esports. Mereka masih bisa menahan. Dan bahkan mereka menubahkan seorang Hai. Kyrie. Kyrie dapetir. Kaya fesah kejah. Oh my god. Tiga ilang. Ini bisa menjadi bencana untuk pemain dari tim Aura. Karena Kabuki bukan high ground defender. Tapi Kabuki punya celah untuk dilakukan split push. Apakah ini akan dilakukan oleh seorang Kabuki? Ya ini berat banget ya. Dan ini yang selalu kita bilang. Ketika sudah masuk ke dalam late game seperti ini. 70 second. Untuk respawn time adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali. Dan dari Onyx. Mereka bisa sebenarnya untuk langsung. Cuma pastinya ada Fanny. Yang bisa motong juga. Jadi mereka gak bisa keluar. Ini mereka bakal coba dipaksa sih. Minimal kalau mereka gak dapetin base turret. Mereka dapet inner turret aja ke satu. Cicil-cicil. Soalnya minion-nya juga yang kepress dari tiga lain yang berbeda. Untuk Onyx Esports PR banget. Untuk dibersihkan. Super minion. Dan ini dia versi seorang cewek di season 9 apa-apa. Ya dia adalah pemain dengan damage yang besar banget. Yang paling dengan Brody yang dipakai. One of the best lah. Oke. Hai sudah kembali ke lane of God. Konsep telah dikeluarkan. Berjuka harap atum lain. Imov ended dikeluarkan rekod ifad. Tapi lihat hai-nya sekerat total. Mencoba dipaksa dikejar begitu saja. Sang naga gagal membalaskan nendamnya. Sang naga harus tunduk ke landak lagi. Untuk kedua kalinya. Wuri landak. Masih terlalu tajam untuk dibakar oleh Aura Fire. Sang naga gagal membalaskan nendamnya. One strike push yang dilakukan. Dengan sekejap mata sebenarnya serangan surprise juga. Kenapa? Kenapa aku bilang surprise? Secara gerak kering mereka gak mawawan strike push. Iya kan? Tapi ketika ada celah dipaksakan. Tapi ada satu kalimat gak sih? Buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Buat Onyx. Sabar buat defense. Tarik ulur lagi. Iya karena mereka masih bisa nge-defense. Mereka cukup tenang. Memang oke lah memang ada mobilitas dari tim Aura Fire. Tapi dari Onyx mereka bukan gak bisa tumbangin. Mereka cukup bermain sabar. Karena mereka punya satu kuncinya juga sebenarnya. Sama hati. Iya. Di early game yes. Dia mungkin dikebaca. Iya. Dia ditungguin 4 orang tadi. Persebutan jatuh dalam sama hati. Tapi masuk ke late game. Siapa yang bisa tumbangin? Sama hati. Masih. 4 orang. Ngegang dia selamat. Di late game itulah kekuatan dari Masih. Dan kita melihat Masih kan di band terus-terusan juga. Iya.